Hai apa ciri-ciri dari youtuber yang gagal Oke biar cepat selesai saya bacakan saja ya satu sibuk melihat memata-matai dan gosip channel orang lain Nah apa maksudnya ini jadi kerjaannya itu hanya sibuk melihat channel-channel orang lain memata-matai penghasilan channel orang lain kemudian menggosipi segala hal tentang channel orang lain atau tentang para youtuber lain misalnya seperti ini ya waduh siang sekarang subscribernya sudah berhiduan siang penghasilannya sekarang sudah sampai satu emang iya iya saya kapan ya diterima adsense juga belum kapan ya saya akan dapat 1000 subscriber dan juga diterima adsense nah itu satu kedua sibuk melihat statistik channel sendiri statistik ini ya mulai dari jumlah subscriber jumlah views jumlah like jumlah unlike dan sejenisnya jadi selalu itu yang dipantau kok enggak juga menambah ya kok viewsnya segini-gini aja udah di reload berkali-kali tetap aja angkanya segitu sejenisnya memplototi statistik channel memplototi statistik video demi video kemudian meluluh kemudian berharap kapan ya saya akan naik viewsnya kapan ya saya ini subscribernya akan nambah ketiga sibuk mencari cara-cara nakal untuk menggencor traffic dan reputasi channel apa maksudnya jadi karena ingin melihat prestasi channel orang lain maka dicari lah jalan pintas bagaimana cara untuk memajukan channel bagaimana caranya agar videonya banyak terlihat orang bagaimana caranya agar angka views dari videonya itu menjadi besar bagaimana caranya agar jumlah like setiap videonya itu menjadi wah apa yang dilakukan cara-cara-cara nakal misalnya melakukan sub for sub pergi bergentayangan dari channel ke channel lalu komen di video-video orang lain sub balik ya sob sob aneh udah sub nih bales ya kan aneh udah klik tombol merah nih kan jangan lupa bales ya sub balik ya sob wah mantap kan videonya sub balik ya kemudian lagi misalnya berpikir untuk membeli subscriber membeli like atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa membuat semua angka itu menjadi naik dengan sendirinya secara fantastis videonya aslinya hanya ditonton oleh dua orang secara real atau valid tapi dengan menggunakan cara-cara nakal bisa misalnya sembung budak menjadi ribuan bahkan jutaan keempat sibuk menghayal keapannya channel saya ini akan berkembang ya keapannya subscriber saya ini akan mencapai syarat seribu ya kapan jam tayang saya ini akan mencapai empat ribu ya hanya itu yang yang dipikirkan terus-menerus lalu update videonya gimana jarang sangat jarang lalu memikirkan bagaimana cara supaya videonya lebih menarik bagaimana tak terpikir sama sekali kalaupun pernah hanya sampai di pikiran tapi tidak dilakukan itulah lebih kurang empat ciri-ciri youtuber yang akan gagal lalu seperti apa pula ciri-ciri dari youtuber yang berpeluang untuk sukses mari kita lanjutkan ke video berikutnya link sudah tersedia di bawah video ini oke